Percobaan ini dimulai dengan tabung uji yang dipanaskan sampai 1000 derajat. Elemen grafena lalu berubah menjadi miliaran karbon nanotube yang dikatakan dapat memacu kemajuan teknologi industri penerbangan. Nick Hill Koratkar dari Institut Politeknik Rensseler berkata, nanotube dapat mendeteksi dan memperbaiki keretakan pesawat. Dia berkata dengan menambahkan isi karbon ini ke campuran saya pesawat, contohnya pada Boeing 787. Jangka hidup pesawat dapat diperpanjang karena ia lebih kuat dan aman. Ketika mulai terjadi keretakan, bahan nanofiller ini akan memperlambat proses kerusakan tersebut. Keretakan ini biasanya bisa dihindari dan berubah bentuk di sekitar material nanofiller ini, sehingga proses kerusakan menjadi lebih lambat. Tidak seperti aluminium yang berat, sehingga kerusakan mudah terlihat. Keretakan pada material campuran lebih sulit untuk ditemukan karena biasa terjadi di dalam sayap. Ini hanya dapat ditemukan dengan teknologi USG. Contohnya Southwest Airlines yang baru-baru ini terpaksa membuat pendaratan darurat di markas militer Arizona. Peneliti menemukan keretakan yang meluas pada kulit yang menyebabkan sobekan sepanjang lima kaki di dalam kabin. Koratkar berkata, hal inilah yang dapat dicegah dengan menggunakan nanofiller. Jutaan karbon nanotube yang mikrokospik tersebar secara acak di dalam resin epoksi yang kemudian dapat dicetak dan dirubah bentuknya. Struktur ini juga dapat menghantar listrik yang kemudian digunakan untuk menemukan lokasi keretakan. Kami membuat arus listrik mengalir dalam struktur melalui nanotube. Karena serat kaca sifatnya menyekat. Jika ada keretakan, arus listrik tersebut berubah dan dari sana kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat kerusakannya. Jadi tingkat kerusakan ini dapat ditentukan dengan menggunakan nanoskala filler. Setelah terdeteksi, suhu panas dapat disalurkan ke area tersebut untuk menutup keretakan. Kekuatan permukaan yang telah diperbaiki ini sekitar 70% dari keadaan semula, namun cukup untuk mencegah kegagalan fatal. Nikhil Koradkar berkata terobosan ilmiah di tingkat molekul ini dapat menghasilkan pesawat cerdas yang jauh lebih aman, namun teknologi ini masih belum masuk ke pasaran. Kita masih belum menemukan cara untuk menyebar mereka, karena materi ini cenderung menggumpal seiring berjalannya waktu. Selain itu, ia juga mahal. Dua faktor ini merupakan tantangan utama kami saat ini. Namun tim Rensseler tidak menyerah. Mereka berharap seiring waktu, karbon nanotube akan terpilih sebagai alat pendeteksi dan pencegah kerusakan pesawat. Terima kasih.